yang justru menjauhkan filosofi dasar pendidikan itu sendiri, yaitu untuk menjadi alat pembebasan. Komersialisasi pendidikan yang dianggap paling efektif dalam mengejar pelayanan pendidikan yang berkualitas dan merata justru memungguni tujuannya itu sendiri. Jadi, pengkomersialan hak publik tersahuan termasuk label akreditasi dan gelar kependidikan di dalamnya. Pendidikan yang menjadi ajang bisnis dan mencari keuntungan melahirkan harga penawaran yang mahal. Konsekuensinya berupa pendidikan yang tidak dapat dijangkau oleh seluruh kelas dalam tatanan sosial. Belum lagi persoalan kurikulum pendidikan yang dibentuk untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. Orang berlomba-lomba mencari gelar akademis tersebut dan kemudian dikapitalisasikannya pada pasar tenaga kerja. Termasuk instrumen menggapai kekuasaan politik. Tujuannya bukan lagi membentuk peradaban, melainkan menciptakan akreditasi yang tinggi. Perilaku menjijikan dalam dunia pendidikan itu menjadi kelakuan yang sering didapatkan pada dunia pendidikan pada masa kapitalisme industri kali ini. Persoalan yang terus berkelidan di pendidikan tinggi Indonesia menjadi coreng hitam yang semakin membesar. Mengapa plagiasi yang merupakan dosa besar akademik masih terus terjadi hingga hari ini? Apakah itu karena pengaruh sistem akreditasi di pendidikan tinggi kita atau sekedar persoalan etika? Apakah itu karena pengaruh sistem akreditasi di pendidikan tinggi? dan mengapa pula semakin hari semakin banyak ditemui persoalan-persoalan semacam ini? Dan tentu apa implikasinya dalam dunia pendidikan? Untuk lebih lanjut, saya persilahkan dulu kepada kedua pemantik kita, kepada Mbak Dia dan Bung Abdul Mugis untuk memantik diskusi kita pada malam kali ini. Silahkan mungkin yang pertama, Bung Mugis terlebih dahulu. Silahkan Bung. Terima kasih Bunga Mirudin atas pengantarnya. Selamat malam, kawan-kawan sekalian. Selamat malam. Saya akan bicara seperti apa tadi yang sudah diantarkan oleh Bunga Mirudin ya, terkait dengan kapitalisasi dunia pendidikan, hubungannya dengan... Ini sebenarnya topiknya sangat banyak sekali ya. Ada kaitannya dengan gelar, akademik, lalu soal akreditasi. Mungkin lebih tepat ke ini ya. Akreditasi itu kan sebenarnya sistem penilaian yang mengacu pada satu standar tertentu gitu ya. Lalu juga bicara tentang kapitalisasi pendidikan. Mungkin karena ini judul besarnya adalah tentang plagiarismo ya, saya lebih akan kaitkan dengan hal itu dan kaitannya dengan lebih fokus pada tradisi menulis atau produksi pengetahuan dalam dunia akademik. Dan bagaimana posisi universitas dalam kaitannya dengan upaya untuk memproduksi dan mendistribusikan pengetahuan. Sekaitannya dengan plagiarismo, sebenarnya belakangan ini juga tentu terkait dengan apa yang telah menjadi perhatian publik belakangan ini mengenai kasus yang muncul di perguruan tinggi termasuk diantaranya adalah kejahatan di bidang dunia akademik, kejahatan etik ya, pelanggaran etika dalam dunia akademik. Salah satunya dalam bentuk penjiplakan karya ilmiah atau plagiarismo. Saya bagian dari Kika juga yang di sini ada Mbak Dia yang merupakan koordinator Kika saat ini, yang baru. Itu beberapa minggu sebelumnya kami juga sudah melaunching satu laporan analisis yang dilakukan oleh teman-teman di Kika, Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik. Isinya adalah dosen-dosen dari berbagai perguruan tinggi termasuk mahasiswa juga ada di dalamnya. Dan tim Akademik Ika menghasilkan satu kajian mengenai kasus plagiarismo yang dilakukan oleh Fatur Rahman, Rektor UNES, yang sejak tahun 2018 itu nggak selesai-selesai kasusnya. Nggak selesai kasusnya, dianggap selesai karena sudah ada keputusan dari Rektor UGM. Ini yang bermasalah sebenarnya juga Rektor UGM. Karena Rektor UGM membuat keputusan dengan menggunakan mengabaikan hasil analisis yang dilakukan oleh tim kajian akademik oleh Dewan Etik atau Dewan Guru Besarnya. Itu diabaikan begitu saja dan menggunakan pendapat hukum. Jadi seolah-olah kejahatan etik menjadi pelanggaran etika akademik dianggap sebagai satu kejahatan pidana dan perlu dibuktikan apakah memang terbukti melakukan plagiarism atau tidak. Itu yang dijadikan dasar oleh Rektor UGM sehingga mengampekan hasil hasil temuan, hasil analisis dan temuan dari Dewan Kehormatan UGM yang menyatakan bahwa Rokman itu plagiat dan selayaknya dicopot atau di gelar doktornya dianulir. Dan tentu itu akan berdampak pada jabatan dia sebagai Rektor dan seterusnya. Nah, jadi itu yang Kika lakukan beberapa tahun yang lalu beberapa minggu yang lalu nanti mungkin akan dieksplore lebih jauh oleh Mbak Dia selaku koordinator dan nampaknya apa yang di-launching oleh teman-teman Kika itu punya gemah yang cukup luas di publik lalu teman-teman di jurnalis majalah Tempo juga membuat sampai membuat dua edisi khusus tentang kebobrokan kehidupan kampus bagi teman-teman di sini panitia yang sekarang menggatakan kegiatan ini saya kira juga kita bersama-sama sedang berupaya untuk mendorong agar ada reformasi perguan tinggi yang kita rasa dan kita melihat sangat banyak persoalan tadi juga sudah diceritakan oleh Bung Amiruddin ya. Nah, saya akan fokus ke soal tradisi akademik ya intelektual yang produksi pengetahuan karena kaitannya dengan plagiarisme apa sebenarnya kenapa muncul tindak plagiarisme kemudian obral gelar kehormatan ya D.O.A. Dr. Honoris Kausa kemudian ada problem juga kalau saya lihat di tournya ya pengantar dari teman-teman panitia ada persoalan mengenai bagaimana dosen itu dalam memproduksi karya ilmiah itu yang dikejar bukan bagaimana memproduksi pengetahuan untuk memberikan pencerahan kepada publik tetapi segedar untuk mencari apa angka kredit kumulatif penilaian sehingga dia bisa naik pangkat dan dapat insentif dari situ jadi tidak ada unsur bahwa fungsi utama mengembalikan pada fungsi dasar berguruan tinggi dan insan akademik sebagai sebagai intelektual yang mencerahkan pada publik yang memberikan jalan keluar atas suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat kira-kira itu jadi berangkat dari problem itu saya ingin melihatnya dari dari mana sebenarnya asal-usul kenapa begitu banyak muncul persoalan di kehidupan kampus kita kenapa kampus di Indonesia tidak hanya kampus apa namanya yang kecil kampus-kampus besar juga mengalami masalah yang sama ini besar dan kecil saya lihat ukurannya dari yang seringkali rankingnya dibuat secara nasional sama saja semuanya punya masalah yang sama apa sebenarnya persoalan dasarnya sehingga muncul persoalan masalah terkait dengan jual-beli gelar akademik kemudian plagiarisme dosen yang segedar mengejar kum atau angka kredit dalam membuat karya ilmiah dan seterusnya saya melihat sebenarnya persoalannya terletak pada satu persoalan struktural tentu saja persoalan struktural karena saya menggunakan analisis yang seringkali kalau dalam kajian yang saya lakukan saya cenderung menggunakan analisis yang sifatnya struktural jadi melihat bahwa situasi ini adalah lebih bahwa persoalan ini itu dikonstruksi dimungkinkan oleh adanya kondisi struktural tertentu kondisi struktural yang seperti apa yang pertama adalah tentu saja ini berkaitan dengan warisan kekuasaan Orde Baru yang menempatkan universitas itu sekedar menjadi instrumen untuk memberikan legitimasi kepada kekuasaan karena menempatkan fungsi perguruan tinggi sebagai alat legitimasi bagi kekuasaan universitas tidak lain sekedar institusi birokrasi lebih berfungsi bekerja sebagai institusi birokrasi yang menghasilkan pengetahuan pengetahuan dihasilkan tetapi pengetahuan yang cenderung sifatnya teknokratis teknokratis adalah pengetahuan yang teknis yang melayani apa yang dibutuhkan oleh penguasa pada saat itu tidak ada pengetahuan yang kritis yang transformatif dan lain sebagainya yang diproduksi itu tidak menjadi orientasi tentu saja ada sebagian dosen yang mungkin mendorong atau akademisi di dalam kampus pada era orde baru yang mendorong agar ada bisa memproduksi pengetahuan itu posisinya sangat marginal kita bisa lihat bagaimana hubungan kekuasaan antara kampus-kampus pada era orde baru dengan penguasa mereka dijadikan sebagai menteri staff ahli penasehat dan lain sebagainya untuk melegitimasi dan memperkuat menjustifikasi kebijakan-kebijakan negara tidak dilihat kebijakan itu tidak dilihat secara kritis itu satu karena ada tradisi bahwa perguruan tinggi itu menjadi alat legitimasi kekuasaan dan maka kemudian fungsi universitas berfungsi sebagai institusi lebih berfungsi sebagai institusi birokrasi karena berfungsi sebagai institusi birokrasi maka dia fungsi dia sebagai fungsi universitas sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan peserta didik dan juga sebagai lembaga pengetahuan yang memproduksi pengetahuan pengetahuan teknokratis tetapi juga pengetahuan yang reflektif yang kritis dan sebagainya yang itu sebenarnya jadi dasar bagi apa yang didefinisikan sebagai pengetahuan akademik itu tidak termanifestasikan ini didukung oleh karena universitas lebih sebagai institusi birokrasi itu juga didukung oleh bagaimana tenaga pendidik dosen di dalam universitas itu sebagian besar terhadap pada era order baru rekrutmen rekrutmennya juga dilakukan melalui proses rekrutmen sebagaimana rekrutmen yang dilakukan di institusi-institusi birokrasi status mereka bukan sebagai akademisi tetapi statusnya adalah sebagai pegawai negeri status dosen atau pengajar sebagai pegawai negeri ini adalah bentuk lain yang berupaya mempertegas fungsi institusi pendidikan tinggi sebagai tidak lain sebagai instrumen atau alat kekuasaan dengan dosen sebagai apa namanya pegawai negeri maka kewajiban utama dia adalah mengabdi kepada negara karena dia sebagai pegawainya negara bukan sebagai pegawai bukan sebagai abdi pengetahuan bukan sebagai apa namanya insan akademik bukan sebagai individu yang dituntut bertanggung jawab memproduksi pengetahuan mencari kebenaran yang seharusnya membimbing bagaimana kekuasaan tidak seharusnya diselewengkan tapi ketika posisi dosen itu sebagai pegawai negeri tentu saja akan sulit untuk mengkritik dan itu juga mengikat dosen yang ada di dalam kampus mereka tidak bisa kapan-kapan karena semuanya dikontrol oleh negara semuanya dikontrol oleh kementerian bahkan sampai kepresiden termasuk penentuan pimpinan perguruan tinggi yang dimentukan oleh menteri itu struktur pengorganisasian institusi perguruan tinggi di suatu negara yang diposisikan dalam struktur kekuasaan di mana perguruan tinggi itu tidak ditempatkan sebagai institusi yang otonom dari kekuasaan tetapi dia sebagai masyarakat ini sejarah perguruan tinggi di Indonesia sampai sekarang status dosen sebagian besar adalah ASN ada semangat otonomi daerah otonomi kampus tahun 99 kalau tidak salah ada undang-undang sisdiknas yang ini bentuk sebenarnya juga produk dari liberalisasi pendidikan neoliberalisme pendidikan yang didorong oleh lembaga donor internasional dan kita sebenarnya juga menolak itu satu sisi pada era orde baru kita dulu sangat dikerangkeng oleh negara tapi begitu lepas dari kekuasaan orde baru pasar hadir hadir menggantikan kekuasaan negara yang sangat kuat mencengkram kampus pasar kemudian menggantikan dan berupaya mencengkram institusi pendidikan tinggi dan ini membuat pada akhirnya orientasi perguruan tinggi pasca liberalisasi pendidikan tinggi itu berorientasi ke pasar kalau semula memperi justifikasi kekuasaan negara pada era pasca order baru itu didorong agar institusi perguruan tinggi itu memberikan jawaban atas kebutuhan pasar misalnya jadi orientasinya bukan liberalisasi pendidikan yang didorong oleh agenda neoliberalisme yang didorong oleh lembaga internasional itu tidak menghasilkan tidak ya memang berupaya meminimalisasi cengkraman negara kekuasaan negara terhadap perguruan tinggi tetapi upaya dia membebaskan dari cengkraman kekuasaan negara tidak membuat dia menjadi merdeka dan menjadi lembaga pendidikan yang bisa dikembalikan pada fungsi dasarnya sebagai pemproduksi pengetahuan dan distribusi pengetahuan dan sebagai lembaga yang otonom dari kekuasaan negara dan pasar tetapi justru dikerangkeng kembali oleh kekuasaan pasar dia dituntut untuk memproduksi tenaga kerja yang siap pakai di dunia di bidang industri dan sebagainya dan itu juga yang sekarang kita amati dari misalnya orientasi kebijakan di bidang pendidikan oleh pemerintah Jokowi kita lihat misalnya Nadiem apa orientasinya kalau bukan untuk menjawab kebutuhan dunia industri riset-riset riset-riset dasar di kampus juga tidak dapat porsi pembiayaan yang besar selalu marginal ini menunjukkan bahwa kita juga didorong kampus-kampus ini didorong kalau melakukan riset juga mesti riset yang terapan riset yang menghasilkan pengetahuan yang teknokratis tadi pengetahuan yang kritis reflektif yang transformatif itu jenderung marginal sama kalau dulu dikerangkeng oleh negara sekarang kekuasaan negara ini masih cukup besar tetap besar tapi kemudian ditambah oleh kerangkeng pasar tadi dan itu membuat situasi kampus ini menjadi semakin problemnya menjadi semakin kompleks ada satu tuntutan pasar yang sebenarnya baik yang sebenarnya baik satu tuntutan pasar sebenarnya kan tuntutan pasar pada tahun 90-an akhir tahun 99 lewat undang-undang Sistik Nas sebenarnya menuntut liberalisasi perguruan tinggi liberalisasi itu sebenarnya berupaya untuk melepaskan agar negara tidak terlalu banyak campur tangan tapi yang terjadi kan manajemen kampus menjadi berantakan juga lahir kampus-kampus BHMN apakah kampus BHM menghasilkan produk perguruan tinggi yang berkualitas kembali pada fungsi dasar perguruan tinggi sebagai apa namanya dia memberikan memproduksi pengetahuan yang mencerahkan publik dan membimbing kekuasaan negara tidak terjadi penyelewengen dan segala macam tidak karena kekuasaan negara juga masih tetap besar di sini jadi reformasi yang didorong oleh liberalisasi pasar itu tidak berhasil mengantasi persoalan birokratisasi kampus dan malah membuat kampus itu menjadi sekedar kepanjangan tangan dari pabrik juga karena dia kampus ini dituntut untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai di bidang industri macam-macam nah ada satu yang saya mau katakan tadi ada satu tuntutan pasar yang kita bisa runut itu menghasilkan persoalan-persoalan yang saat ini sedang ramai kita bicarakan termasuk soal plagiarisme soal betapa tidak bermutunya karya akademik dosen dan lain sebagainya satu adalah mengenai tuntutan publikasi tuntutan publikasi itu sebenarnya adalah tuntutan untuk menyesuaikan dengan dengan tuntutan pasar sebenarnya dunia dunia apa namanya internasional yang menuntut agar agar perguruan tinggi di Indonesia juga bisa bersaing secara secara internasional upaya untuk mendorong agar bisa bersaing di dalam di tingkat global itu diantaranya dengan mendorong jumlah publikasi yang yang tinggi agar mendorong agar dosen-dosen produktif menghasilkan karya ilmiah waktu itu kalau tidak salah tahun 2011 atau 2010 dan kemudian ada kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kementerian Teknik kalau tidak salah tahun 2014 atau 2015 ada yang upaya untuk mendorong percepatan atau peningkatan jumlah publikasi ini bagian dari liberalisa upaya untuk mendorong agar kampus di Indonesia bisa bersaing secara global karena pada kenyataannya ini juga berangkat dari kritik bahwa sebenarnya Indonesia jumlah karya publikasi internasional akademisi di Indonesia itu kan sangat minim kalau dibandingkan dengan bahkan di negara tetangga dengan Malaysia dengan Singapura dengan Thailand sekalipun jumlah publikasi sangat minim Indonesia itu terutama di bidang ilmu sosial yang menjadi catatan yang Anda bisa amati di kampus-kampus Anda sekalian di visipnya di fakultas hukumnya di fakultas sastra jumlah publikasi internasionalnya sangat rendah dibandingkan dengan di negara-negara tetangga ini menjadi satu latar belakang yang mendorong Kementerian Pendidikan pada tahun 2010-an ke atas kalau tidak salah itu mendorong agar ada percepatan jumlah publikasinya semakin ditingkatkan pada intinya itu nah upaya itu sebenarnya baik karena memang pada kenyataannya kampus-kampus di Indonesia tidak bisa menghasilkan produk pengetahuan terutama di bidang ilmu sosial yang berkualitas selama itu itu juga produk dari persoalan yang kita bicarakan di awal tadi mengenai birokratisasi kampus birokratisasi kampus itu membuat dosen tidak lagi berorientasi pada bagaimana menjadi seorang akademisi yang berkualitas seorang akademisi yang berkualitas itu adalah akademisi yang semestinya bisa memproduksi pengetahuan melakukan penelitian secara secara cermat mendalam tentang sebuah topik yang dicermati membangun apa namanya lingkungan akademik yang berkualitas untuk menopang penelitian yang dia lakukan dan membangun komunitas akademik juga memperkuat komunitas akademik untuk itu semua dan itu semua adalah menjadi penopang lahirnya publikasi yang berkualitas tapi itu tidak terjadi di kampus-kampus di Indonesia tidak terjadi kita selama ini sering menjadi melakukan penelitian dosen-dosen dan peneliti di dalam kampus melakukan penelitian ya segedar untuk melakukan penelitian proyek untuk melayani kepentingan perusahaan misalnya perusahaan pesan misalnya ke kampus X saya ingin melakukan perusahaan tambang saya ingin melakukan eksplorasi di daerah ini bisa tidak dibuatkan analisisnya kampus-kampus biasanya rajin untuk membuat yang begitu-begitu risetnya adalah riset-riset proyek yang seperti itu atau Pemda misalnya untuk melegitimasi mereka untuk melegitimasi kegiatan tambang yang padahal implikasinya adalah memarginalisasi komunitas lokal sekitar dan lingkungan segala macam kemudian juga ada proyek-proyek dari pemerintah daerah dari pemerintah pusat itu riset-riset yang dilakukan oleh Pergulanti itu yang seperti itu umumnya sampai sekarang rasanya masih seperti itu jadi itu membuat kampus menjadi sangat tidak berkualitas karena lagi-lagi mereka hanya menjadi penghamba kekuasaan negara dan pasar dan perusahaan tidak ada independensi bahwa dosen tidak bekerja sebagai seorang ilmuwan sebagai seorang akademisi yang sebagaimana mestinya dan itu adalah fakta tadi produk dari sejarah yang kita bicarakan di awal akibatnya tidak ada karya publikasi internasional yang berkualitas dan jumlahnya kalaupun ada jumlahnya rendah dan tidak terlalu baik itu juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kemudian Kementerian Pendidikan mendorong agar ada peningkatan publikasi namun apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan mendorong peningkatan jumlah publikasi yang dilakukan adalah menggunakan cara-cara yang menggunakan cara-cara yang instan cara-cara yang instan itu diantaranya misalnya mendorong agar setiap program studi atau jurusan di kampus-kampus di berbagai tempat itu bikin jurnal jadi dosen-dosen itu bukannya mereka dilatih meneliti dengan baik dan menulis dalam bahasa internasional dengan baik tetapi mereka didorong untuk agar setiap jurusan atau program studinya memiliki jurnal itu kan enggak enggak ini apa namanya enggak nyambung dengan tujuan awal itu satu ya jadi kita bukannya diajari menulis kita bukannya di bukannya menciptakan situasi agar dosen mendidik dirinya dengan keras sendiri untuk menjadi akademisi yang berkualitas menjadi penulis tetapi malah malah disibukkan dengan urusan administrasi yang lain ini menjadi manajer jurnal itu satu yang kedua mendorong ini saya amati kebijakan di berbagai kampus program studi kemudian mendorong agar dosen-dosen menulis dengan mahasiswa bimbingannya menulis dengan mahasiswa bimbingannya dompleng nama kepenelitian mahasiswa bimbingannya itu ada kebijakan itu dikeluarkan di beberapa prodi di kampus ini kan miris gimana bisa menghasilkan penelitian yang berkualitas kalau kita didorong dikondisikan untuk menempuh jalan pintas untuk mencapai tujuan melahirkan publikasi yang berkualitas yang kedua apa namanya tadi ya kita gak peduli dengan itu semua gak ada ukuran karena kita gak dikondisikan agar kita membentuk komunitas akademik yang kuat yang baik komunitas akademik itu yang bagaimana yang kita bisa saling saling mengontrol yang menjaga etika akademik itu ini menjadi salah satu sebab yang melahirkan orang menganggap melakukan plagiarisme itu sesuatu yang biasa bukan sesuatu pelanggaran akademik bukan sesuatu yang memalukan kita lihat Fatur Rahman dia ketika ada karyanya yang jelas-jelas ditunjukkan plagiat yang dia lakukan justru mengkriminalisasi mengintimidasi orang yang menuduh plagiat bukannya menunjukkan dirinya bahwa dia tidak plagiat sudah terbukti dan dia tidak mundur tapi justru tidak merasa malu dan merasa bahwa dia tidak plagiat dan mencari legitimasi kesalahan kemarin hubungan ke penguasa dan lain-lain dan itu menunjukkan bahwa plagiarisme bukan sesuatu yang memalukan bukan sebuah kejahatan bukan sebuah pelanggaran etika akademik dan lain-lain ya karena jalan pintas tadi tidak tidak upaya untuk mendorong agar ada publikasi yang berkualitas tidak dilakukan dengan menciptakan iklim akademik yang membuat bahwa apa namanya menulis itu mesti harus bersusah payah kemudian juga jalan pintas yang lain adalah dosen-dosen terobsesi dengan jurnal skopus dan menggunakan berbagai cara sehingga mereka terjebak ke dalam predatorisme apa namanya jurnal ilmiah gitu ya yang mereka banyak pada akhirnya mempublikasikan karya di jurnal-jurnal predator saya kira itu dulu pengantar dari saya sekarang sudah diingatkan oleh Panitia selanjutnya saya serahkan kepada moderator nanti bisa kita sambung diskusi oke terima kasih Bu Mugis ya mungkin untuk sesi diskusi dan tanya-jawabnya setelah kedua pemanti kita memaparkan materinya ya untuk sesi diskusi dan tanya-jawab ini bisa pakai dua mekanisme nantinya chat via zoom atau open mic dengan raise hand nah sebelum itu kita persilahkan terlebih dahulu kepada Mbak Dia Al-Uyun sebagai pemanti kita selanjutnya halo Mbak Dia halo oke silahkan Mbak memamparkan materi dan memantik diskusi kita pada malam kali ini terima kasih Mas Amiruddin halo Mas Mugis gitu ya senang ketemu di sini karena sebenarnya Mas Mugis ini juga sebenarnya adalah koordinator Kika gitu ya jadi koordinator Kika itu ada lima dan juga ada mahasiswanya juga di situ jadi kita memang kolegial dan antara dosen antara dosen mahasiswa dan profesor ataupun doktor ataupun non profesor non doktor ataupun dosen biasa ataupun dosen LB ataupun dosen ASN non ASN mahasiswa pemerhati mahasiswa praktisi pendidikan itu semua dalam posisi yang sama jadi saya senang sekali berada di Kika karena Kaukus Indonesia untuk kebebasan akademik ya karena di sana situasinya memang sangat cair sekali dan memang benar-benar kita mendapatkan situasi akademik yang equal dan ternyata dari proses equal itu dari samanya proses yang ada di situ itu justru membuat kepemilik rasa membangun memunculkan ide-ide yang kritis yang baru yang menarik itu menjadi bahan perdebatan harian jadi memang menurut saya sebenarnya itulah iklim yang sebenarnya dirindukan dari adanya atau dirindukan dari situasi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini karena saya sendiri juga merasa bahwa banyak sekali mungkin mahasiswa-mahasiswa yang merasa kadang takut untuk berpendapat gitu karena struktur di kampus yang feudalisme atau ada ketakutan terhadap penilaian begitu ya jadi itu yang membuat mereka tidak bisa berkembang secara optimal tidak usah mahasiswa dosen pun juga merasa demikian dosen juga tidak bisa beropini secara bebas begitu itu menyatakan kehendaknya di dalam WA-WA kampus itu sering sekali ketika kemudian ada hal-hal yang baik kemudian orang lebih memilih untuk WA pribadi menyatakan oh ya saya dukung saya ini tapi mereka tidak berani menyatakan itu secara publik pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak berani menyatakan itu secara publik karena di dalam situasi sekarang ini kondisinya apapun bisa jadi masalah begitu ya terutama sekarang dengan digulirkannya kemudian ITE ini ya kembali dengan versi yang ada di pemerintah oke saya tidak mau berpanjang-panjang waktu saya berapa menit ya mas Amir 30 menit ya bu paling lama oh 30 menit paling lama sebenarnya tadi yang disampaikan oleh Mas Mugis itu memang memang sesuatu yang yang sebenarnya menjadi konsen kita bersama ya nah saya mau melihat apa yang kita kaji saat ini itu adalah dari mitos-mitos plagiasi gitu ya jadi sebenarnya apa yang sebenarnya bermasalah di dalam mitos-mitos plagiasi ini saya ingin memulai saya bertemu dengan beberapa orang dan mereka mengajukan kritik kenapa kok Kika mau-maunya ngurusin soal plagiasi gitu sebenarnya ada apa kita coba mengurai sebenarnya ada masalah apa sih di dalam plagiasi itu begitu ya seperti yang kita ketahui saya mencoba untuk belajar juga dari salah satu artikel miliknya Stuart Green gitu ya tentang plagiarisme norm and the limit of the middle age itu sebenarnya plagiasi itu bermula dari formula gitu ya seperti kalau misalnya kita bisa bilang seperti prinsip-prinsip atau bermula dari kata-kata kunci begitu yang kemudian di abad menengah ini sebenarnya kata-kata kunci itu bisa menjadi sesuatu yang dikembangkan makanya di masa-masa renaissance gitu ya model yang harus dikenali atau diterima karena merupakan penghormatan terhadap para master artinya bahwa apa yang dimunculkan di masa abad pertengahan itu itu kemudian dikembangkan di abad renaissance dan kemudian itu sebagai wujud terima kasih mereka pada guru-guru mereka kita mengenal kita mengenal bahwa banyak sekali karya-karya yang kemudian besar seperti aristoteles yang kemudian dikembangkan oleh muridnya muridnya dan seterusnya itu diatap sebagai salah satu bentuk bagaimana penghormatan terhadap gurunya nah kemudian gagasan tentang plagiasi itu sendiri itu sebenarnya belum muncul pada saat itu di abad ke-18 itu muncul ada yang disebut gagasan tentang kepenulisan dan tentang originalitas jadi ada authorship dan ada yang disebut dengan originalitas nah itu menjadi sebuah dari kepenulisan itu menjadi muncul gitu ya atau dalam bahasa sederhana yang barangkali teman-teman lebih lazim mengenalnya itu adalah haki gitu ya nah tapi ternyata kemudian dengan pengembangan haki itu itu tidak membuat bahwa sebuah karya itu menjadi hilang tapi kemudian justru menempatkan karya itu kemudian dalam sisi kebaruan apa yang kemudian muncul sehingga kemudian ketika seseorang dikatakan apakah kamu memiliki kemiripan atau tidak itu dilihat tidak hanya dari segi kata-perkata tapi justru munculnya adalah dari keseluruhan ide dalam sebuah karya itu ya jadi ini ini memang awal mulanya demikian plagiar plagiasi gitu ya itu awal mulanya namanya adalah plagiori atau plaga atau kalau dalam bahasa latin disebut tref gitu ya jadi lebih kepada stealing mencuri gitu jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya dalam sistem hukum manapun mencuri membunuh itu kan bukan sesuatu hal yang memang baik untuk diteruskan atau itu baik untuk dilanjutkan nah apa yang sebenarnya kita dapat dari apa yang kita lihat di masa lalu jadi plagiasi itu adalah sebenarnya adalah pelanggaran etika oke itu sudah final karena apa etika itu kita bisa melihat itu dari sisi pandang idealisme bahwa etika itu muncul dari ide-ide dasar terbentuknya sebuah hukum nah karena etika itu muncul dari hukum maka pelanggaran etika secara otomatis itu akan menjadi pelanggaran hukum nah apa maksudnya di sini bahwa pengaturan dari plagianisme itu tidak bergantung pada jelas atau tidaknya pengaturan dalam peraturan perundang-undangan karena apa secara prinsip peraturan perundang-undangan itu sudah memiliki prinsip-prinsip dasar terbentuknya peraturan tersebut yang mana kemudian itu terbentuk dari etika namun kelemahan dari proses tersebut adalah pengaturan teknis itu justru bisa menghilangkan ide utama dari plagiasi itu saya beri contoh seperti ini misalnya sudah benar ketika undang-undang kita menyatakan bahwa plagiasi itu tidak tepat kita anggap bahwa oke plagiasi itu tidak tepat itu lebih baik karena atau plagiasi itu undang-undang tidak melarang plagiasi itu sudah cukup nah tentang bagaimana bentuknya plagiasi tentang bagaimana rincian tindakan plagiasi itu sebaiknya memang tidak diatur karena apa sebagaimana kemudian ruang lingkup dari plagiasi itu pasti akan mengalami pengembangan nah tapi ide dasarnya adalah bahwa di dalam dunia akademik dunia intelektual itu tidak boleh kemudian seseorang dengan mudah mencuri karya orang lain kita mencuri milik orang lain kan tidak boleh gitu ya atau di sisi lain kemudian muncul self plagiasi jadi plagiasi oleh diri sendiri otoplagiasi nah itu apakah termasuk plagiasi ya termasuk plagiasi kenapa karena berarti orang itu kan tidak jujur bahwa dia pernah memproduksi karya itu bahwa karya itu pernah terpublikasi kenapa dia kemudian menggunakan itu untuk kemudian mengulang publikasinya lagi ini berarti ada penurunan derajat akademisi yang tadinya dia itu sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang intelektual kemudian turun derajat menjadi orang yang orang yang ada di pabrik karena dia memproduksi terus sesuatu yang sama gitu ya kalau memang self plagiasi self plagiasi itu diperbolehkan berarti boleh dong misalnya kita memplagiasi seperti kasus yang diusuh berarti boleh dong berarti kita membuat satu karya saja kemudian kita publik saja di semua jurnal jadi gak perlu jurnal-jurnal itu punya yang namanya tes turnitin atau apapun itu gak perlu kenapa karena plagiasi self plagiasi itu boleh dilakukan nah ini kan tapi ada ada pemilihan begitu ya dalam penegakan hukumnya yang ini diperbolehkan yang ini tidak diperbolehkan kalau si A melakukan ini boleh tapi kalau si B gak boleh nah ini yang saya bilang tidak adanya do process of law gitu ya jadi tidak adanya kedudukan yang setara nah sebenarnya apa saja sih mitos-mitos tentang plagiasi itu mitos pertama itu adalah bahwa ilmu itu untuk kemanfaatan jadi ilmu itu bukan untuk keuntungan kemudian penolakan terhadap pemikiran plagiasi ini muncul karena ya ilmu itu sifatnya relatif ilmu itu bermanfaat kalau dibagikan nah padahal plagiasi itu tidak melihat ilmu itu sebagai keuntungan namun ilmu itu sebagai sebuah keseluruhan jadi ketika seseorang memang ilmu itu relatif tapi kemudian ketika orang menemukan sesuatu kemudian orang selanjutnya menemukan sesuatu apa yang baru dari si A yang menemukan sesuatu ini dengan si B yang menemukan sesuatu ini kan pasti harus ada bedanya karena kalau enggak berarti ya ilmu kita akan ilmunya akan berjalan di tempat saja artinya ilmu itu kan terus berkembang mengiduti perkembangan manusia sehingga kemudian apa kontribusi kajian itu terhadap keilmuan kan tidak ada mitos yang kedua itu bahwa ada tuduhan tuduhan bahwa ketika orang bicara soal plagiasi seolah-olah dia adalah orang-orang yang sok jenius sok suci dan dia menolak bahwa orang itu sebenarnya harus diterima apa adanya orang itu punya kelebihan dan kekurangan toh kamu manusia yang tidak sempurna kenapa kamu sok jenius dan sok suci seolah-olah tidak pernah melihat orang lain memiliki kelemahan kita harus kembali pada hal esensial sebenarnya kapan kita memperoleh kebenaran apakah kebenaran itu selalu disukai orang apakah yang sesuai itu lazim selalu benar artinya yang sesuai dengan semua orang itu berarti benar perenungan perenungan terhadap hal tersebut akan membuka pikiran kita bahwa sebenarnya ini bukan permasalahan jenius atau suci atau apapun itu tapi ini adalah sebenarnya adalah pembongkaran terhadap kebiasaan yang buruk membawa pada perubahan kebiasaan yang lebih baik dan semakin seperti yang dilakukan oleh teman-teman panitia ini menganyelenggarakan diskusi ini kami sangat berterima kasih sekali karena dengan begitu kemudian teman-teman ini ikut serta dalam menebar atau menyatakan sesuatu yang benar itu sebagai sesuatu yang benar menyatakan bahwa kejujuran akademik itu dibutuhkan tidak hanya oleh dosen tapi juga oleh mahasiswa nah pada akhirnya kemudian plagiasi itu tidak akan hanya diturnitin saja tapi kalau diturnitin sudah plagiasi apalagi kemudian secara keseluruhan jadi kalau kita kalau kita lihat seperti itu kemarin seperti di disertasinya FR yang tadi diceritakan oleh Mas Mugis memang plagiasinya tampak nyata jadi gaya bahasanya itu berbeda dan itu memang nyata-nyata ada pengalihan bahasa di dalam di dalam narasi-narasi itu dan kemudian saling tidak memberikan referensi terutama di karyanya disertasi berarti kalau sudah dengan referensi berarti selesai urusan tidak juga karena ternyata kemarin juga ada kasus juga ada sebuah karya jurnal yang kemudian di diplagiasi tapi memberikan referensi misalnya seluruhan jurnal itu ngambil dari CX kemudian di referensinya dituliskan oh iya ini CX referensinya dari CX tapi mengambil semua itu nah itu juga yang namanya plagiasi tetap plagiasi karena kita apa plagiasi itu sebenarnya adalah berasal dari kejujuran akademisi itu karena kalau plagiasi itu dibiarkan keilmuan itu tidak akan bisa berkembang enggak ada gunanya teman-teman belajar tentang metode penelitian di ilmu kalau ternyata kemudian plagiasi itu boleh-boleh saja seperti yang disampaikan oleh Menteri Nasir waktu menanggapi kasusnya FR jadi itu saya pikir tidak tepat kalau untuk ketentuan plagiasi nanti teman-teman bisa baca ada di Permedit Nas nomor 17 tahun 2010 tapi saya ingin mempercepat saja sebenarnya waktu teman-teman mengangkat tentang akreditasi kemudian apa kaitannya plagiasi dengan akreditasi saya juga berpikir sebenarnya tapi dari wacana yang teman-teman berikan ternyata memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali seperti tadi disampaikan oleh Mas Mugis bahwa akreditasi itu memiliki misi-misi kapitalistik yang kemudian itu masuk dalam institusi pendidikan kita misalnya akreditasi yang kemudian itu berdampak bagi dosen yang pertama adalah dokumen-dokumen akreditasi dikerjakan bukan berdasarkan kondisi assisting mari kita sama-sama fair atau terbuka begitu ya barangkali disini ada yang dari Andalas ada yang dari UNER ada yang dari UB ada yang dari UGM ada yang dari UNES dan mungkin ada juga dari UNDIP dan dari kampus-kampus lain yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu tapi teman-teman akan melihat bahwa dosen-dosen akan sangat sibuk menyusun borang mendekati proses akreditasi ulang dari kampusnya pertanyaannya adalah kenapa kemudian pengisian berkas-berkas itu dilakukan dalam tempo yang sangat singkat untuk menarasikan sesuatu disitu sebenarnya kita juga saya tidak mau menuduh juga tapi proses-proses dari existing condition menjadi situasi yang kemudian digambarkan sesuai dengan standar akreditasi itu bisa jadi juga memanipulasi atau mengambil data-data yang bersebaran di internet dan itu mungkin akan mengurangi atau sebenarnya dalam dokumen-dokumen itu ada unsur plagiasinya tapi kemudian tidak tidak terdeteksi secara keseluruhan idenya kemudian yang kedua untuk kebutuhan kenaikan pangkat maka dosen-dosen itu akan didorong untuk S3 di berbagai kampus dorongan-dorongan itu diwujudkan dengan pemanggilan-pemanggilan kalau untuk dosen tetap non-PNS biasanya harus ada pemanggilan begitu ya oleh rektora secara gradually atau secara rutin untuk melaporkan apakah dia akan S3 pada tahun berapa sehingga kemudian keinginan untuk S3 ini benar-benar dosen itu tidak muncul dari dirinya sendiri bisa jadi tapi untuk kebutuhan institusinya sehingga kemudian supaya dosen mau S3 kadang-kadang kemudian dibuat kemudahan-kemudahan tertentu yang di sisi lain itu justru menurunkan kualitas dari S3 itu sendiri atau pencarian keilmuan dari seorang intelektual seorang intelektual atau akademisi kemudian yang ketiga karena ada 35% suara menteri di universitas maka kemudian tadi yang disampaikan ada upaya untuk berlomba-lomba mencapai akreditasi atau mencapai tingkat perguruan tinggi yang tertinggi apa jabatan yang tertinggi dengan mengamankan itu dengan proses-proses politik yang sebenarnya itu penuh dengan konflik of interest misalnya yang dilakukan FR dengan mengangkat honoris kausa yang ya mungkin kita bisa kritisi itu bersama dan tadi juga sudah disampaikan sudah menjadi bulan-bulanan di Tempo dan berbagai media Tugu dan sebagainya nah kemudian yang selanjutnya adalah penelitian ini sangat penting sekali penelitian itu tidak dilakukan based pada substansi tapi akan sangat mudah sekali penelitian itu dilakukan berulang-ulang jadi penelitian tahun lalu kemudian tahun ini didaftarkan lagi penelitian ini itu akan sangat mudah sekali apalagi kemudian karena orientasi orientasi lembaga penelitian yang lebih melihat pada aspek pertanggung jawabannya yang formalistik maksudnya simpelnya begini LPJ keuangan itu standar keuangannya itu tidak rasional sehingga kemudian membuat orang siapapun dosennya saya yakin ketika mereka dibuka laporan penelitiannya itu pasti terindikasi bahwa tidak sesuai dengan penggunaan yang sebenarnya kenapa kedemikian karena standarnya aja juga dibikin dengan ngawang tidak base penelitiannya jadi ini sudah tadi yang dibilang oleh Mas Muki sebagai sistem adalah ini yang saya sebutkan jadi mengada-ngada yang penting dananya keluar yang penting bisa tanda tangan kemudian akhirnya proses-proses itu tidak dilakukan secara benar kemudian yang selanjutnya mungkin yang kelima kepangkatan itu didorong dari publikasi jurnal yang menyertakan nama mahasiswa tadi sudah disebutkan jadi di beberapa kampus begitu ya ketika mahasiswa mau S1 S2 S3 itu kan kampus selalu memberikan syarat kalau S1 dia harus itu ada surat edarannya kalau tidak salah jadi kalau S1 dia harus jurnal terakreditasi S2 harus jurnal terakreditasi tapi kalau bisa jurnal internasional maka kemudian dapat kemudahan apa begitu juga di tingkat S3 dan itu sering sekali kemudian dipaksakan untuk harus menyertakan dosennya nah kalau saya bilang seperti ini seolah-olah dosen itu tidak memiliki kontribusi terhadap tulisan itu tapi terkadang memang kondisinya memang demikian jadi apa yang disebut sebagai penunggang gelap itu terjadi gitu ya kemudian yang selanjutnya adalah kepangkatan didorong guritas skopus dan jurnal internasional sebagai satu-satunya publikasi ini juga menjadi permasalahan karena sebenarnya ilmuwan itu dia tidak dinilai dari berapa jumlah jurnalnya yang terbit atau berapa skopus gitu ya ID yang dia dapatkan tapi sebenarnya akademisi atau intelektual di lihat memang dari kompetensinya dan karya-karya itu bisa sangat beragam karena kan kalau kita konsisten tridharma perguruan tinggi itu sudah benar dosen itu mendidik ada yang pasiennya penelitian ada yang pasiennya juga pada pengabdian masyarakat dan itu sebenarnya adalah clue utama dari bagaimana grand design pendidikan ini sebenarnya mau diwujudkan nah adalah setiap setiap kemampuan itu harus bersertifikat jadi makanya karena semua harus bersertifikat jadi seolah-olah sertifikat itu sebagai dasar legalisasi orang punya kemampuan padahal tidak semua sertifikat berbanding lurus dengan kemampuan atau keterampilan misalnya untuk orang pengacara yang handal gitu ya maka kemudian harus ada tes dan harus ada sertifikat juga untuk menjadi mediator dia harus punya sertifikat juga gitu ya jadi terlalu formalisme bisa bisa menyelesaikan permasalahan dan itu tidak bisa dilakukan secara instan atau hanya dengan pendidikan formal yang memberikan teori tentang konsep-konsep bagaimana sebenarnya penyelesaian sekitar tapi harus terjun langsung nah kemudian bagi mahasiswa ini seperti apa mahasiswa ini sebenarnya dengan proses dunia pendidikan kita yang seperti ini teman-teman mau mengakui atau tidak tapi saya juga mengamati teman-teman sebagaimana teman-teman mengamati saya dan Mas Mugi sebarangkali atau dosen-dosen lain yang mungkin bergabung dalam diskusi ini jadi mahasiswa itu dibuat jadi berpikir praktis kadang dalam beberapa perkuliahan gitu ya sampai hal yang paling menurut saya itu agak kacau teman-teman searching karena ingin dapat nilai poin gitu ya kemudian searching dari asisten Google pertanyaan apa untuk mata kuliah itu gitu dan kadang-kadang yang muncul itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak terkait dengan apa yang dibacarakan dosen dan itu terjadi itu baru pertanyaan dalam perkuliahan untuk mendapatkan nilai apalagi tugas untuk mendapatkan nilai apalagi jawaban ketika teman-teman ada di Google Classroom kemudian jawaban jawaban atau di WA kemudian dosen memberikan tugas pasti teman-teman akan langsung buka geser ke Google dan kemudian akan mengkopas itu dan menyampaikan itu di grup supaya wah ini loh sempurna jawabannya padahal 10 orang melakukan itu 15 orang melakukan itu berarti ada penurunan upaya untuk mengasah pikiran seseorang itu jadi turun derajat menjadi kemudian mahasiswa itu ya praktis saja tidak ada sesuatu yang menempel dalam pikirannya karena semuanya sudah tersedia di era digital kemudian menurunnya minat membaca sehingga kemudian tidak menghargai karya-karya orang lain kemudian contoh dari dosen kalau dosen dari universitas yang menelurkan guru-guru begitu ya itu tidak diproses oleh kemendikbud saya mendapat kabar-kabar kalau yang ada di apa ada di UNES itu hanya mendapat juga menjadi permasalahan apakah kementerian pendidikan tidak memikirkan bahwa UNES itu adalah universitas yang mencetak para pendidik para guru jika rektornya sebenarnya label yang akan diberikan pada dunia pendidikan kita label yang diberikan pada pendidik kita ini kan menjadi sesuatu yang buruk dan memalukan dan saya tidak bilang yang memalukan ini hanya terjadi di Indonesia kasus ini juga kemarin sampai ke Malaysia juga banyak yang kemudian akhirnya membuka bahwa ternyata ada kasus plagiasi juga di beberapa kampus di Malaysia artinya apa ya ini memang permasalahan global tapi mestinya kenapa kemudian UNES itu diangkat itu mestinya menjadi menjadi cermin artinya menjadi cermin bagi kita semua bahwa kita harus menyelesaikan itu cara menyelesaikan yang dilakukan oleh kementerian adalah seharusnya oleh mas menteri seharusnya itu adalah menyelesaikan UNES dulu ini kalau memang dibilang serius bukan dengan merevisi permeng dinas nomor 17 tahun 2010 tapi actionnya jangan biarkan kasus ini menguat begitu saja dan lagi-lagi tadi sudah disampaikan oleh mas Mugis bahwa bola panasnya tidak hanya di UNES tapi bola panasnya ini di UGM kenapa sih kok Dewan Kehormatannya UGM dengan rektor kemudian menghasilkan keputusan yang berbeda ini akan menjadi pertanyaan kita bersama dan itu bukan kondisi yang ideal atau yang sehat dari dunia pendidikan kemudian di sisi lain mahasiswa-mahasiswa yang kreatif ini akan turun derajat menjadi properti bagi dosennya dosen-dosen akan berlomba-lomba cari mahasiswa yang paling pintar karena nanti dengan begitu dosen itu akan mudah untuk dapat apa ya istilahnya dapat tumpangan untuk proses kepangkatannya atau apapun itu ayolah kita mulai dari kejujuran kita sebagai seorang akademisi kemudian di sisi lain mahasiswa itu tidak berani speak up dia akan merasa sangat berhutang budi ayo coba teman-teman kalau pembimbingnya minta karya teman-teman masuk kalau tidak bangga teman-teman akan merasa berhutang budi atau mungkin di dalam institusi universitas yang universitas islam itu ada ketakutan akan kualat akan disumpahi oleh kiainya disitu atau setidaknya muncul ketakutan nilai buruk jadi macam-macam tapi setidaknya itu membuat satu kata tidak berani untuk menyatakan bahwa yang benar itu benar menyatakan yang salah itu salah nah kemudian kenapa kita harus jadi intelektual kalau kita hanya kemudian mengamini apa saja yang terjadi dalam lingkungan kita kemudian yang terakhir adalah pada tiap mahasiswa itu berproses tidak semua orang itu harus punya sesuatu yang seragam namun yang terpenting itu adalah mengasah keahlian nah di fase ini kemudian keahlian mahasiswa itu tidak akan terbentuk kualitasnya akan menurun karena apa ya semua bisa ngambil saja padahal sebenarnya itu kalau teman-teman boleh jujur ya ketika teman-teman misalnya oh ada kasus nih kemudian buka di KUHP buka di KHI kemudian daripada teman-teman misalnya searching Google hukum online atau apa gitu ya kemudian teman-teman wah ini biar kasusnya gini yaudah pakai yang disini saja itu akan cepat hilang tapi ketika teman-teman membuka itu KUHP-nya seperti apa dengan KHI-nya setidaknya ada effort dan kemudian proses itu akan setidaknya meninggalkan sesuatu di kepala teman-teman jadi sebenarnya berpikir praktis itu bisa menurunkan derajat kualitas keilmuan teman-teman sendiri jadi sebenarnya kapitalisme mungkin secara global tadi Mas Mugis sudah bercerita tapi yang lebih utama daripada itu adalah bukan hanya kapitalisme itu ada dalam luaran sana tapi sebenarnya kita juga berkontribusi dosen berkontribusi mahasiswa juga berkontribusi untuk membiarkan sistem pendidikan kita ini makin kusam dari hari ke hari mungkin itu saja saya kembalikan kepada Mas Amir terima kasih baik terima kasih atas materi yang disampaikan oleh Budiya oleh dua pemanti kita cukup menarik apa yang disampaikan oleh kedua pemanti kita kali ini mungkin dari kawan-kawan yang lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh kedua pemanti kita ya silahkan seperti yang saya sampaikan tadi untuk sesi diskusi dan tanya-jawab ini bisa pakai dua mekanisme chat via zoom dan open mic dengan rest hand mungkin ini di chat kolom chat ada banyak pertanyaan ini nah ini yang pertama dari Subrata Anggarda dari oke saya bacakan ya kawan-kawan ya mohon izin bertanya pada mahasiswa master dan dokter di Indonesia yang diwajibkan publis jurnal internasional minimal Q4 atau berbasis IOP dan seterusnya bahkan mahasiswa master dan dokter dilarang ujian tesis sebelum mereka berhasil mempublis tulisannya bahkan ketika sudah-sudah ijazahnya tidak dapat diberikan kalau belum publis hal ini membuat dunia akademik Indonesia diramaikan dengan artikel yang ditulis oleh ya dua jurnal itu di dalamnya ditulis Indonesia menjadi salah satu negara yang memproduksi 16,73 persen artikel di jurnal predator dari semua artikel yang dipublikasikan oleh institusi di Indonesia tahun 2015 sampai 2017 apakah proses tersebut bagi mahasiswa sudah tepat dan proses penilaian jabatan fungsional dosen berbasis KUM atau angka kredit apakah sudah tepat sehingga dosen berlomba-lomba mengumpulkan KUM hingga 800 sampai 1000 untuk menjadi profesor padahal KUM yang didapat berasal dari menunggangi paper mahasiswanya ya itu pertanyaan yang menarik mungkin yang pertama saya silahkan dulu Budia untuk menanggapi gimana Bu oke kalau dari mas siapa tadi mas Anggarda oke mas Anggar gitu ya mungkin dari apa ya kegelisahan yang muncul itu sebenarnya tidak terjadi pada kampus mas Anggar saja tapi itu terjadi pada hampir di semua kampus semua dipaksakan menulis untuk publikasi begitu tapi lomba-lomba itu ya hanya pada formalisme jadi bagaimana orang untuk memproduksi artikel ilmiah walaupun dia harus berbayar kalau skopus itu ya 25 juta ya adalah yang menawarkan yang sampai segitu gitu ya kalau kalau yang ISSN ya mungkin tidak sampai begitu tapi berbayar gitu ya artinya sebenarnya kualitas penelitiannya itu tidak dilihat justru yang menjadi utama itu adalah kemudian dia bisa membayar atau tidak jadi kan ini menjadi permasalahan jadi artikel bagus dan tidak bagus itu kita tidak bisa melihat kemanfaatannya dan itu terjadi di sistem pendidikan kita tidak hanya di satu kampus tapi hampir terjadi di semua kampus dan kenapa pernah tidak bertanya kenapa mahasiswa kemudian hanya boleh memproduksi jurnal kenapa kemudian mahasiswa tidak boleh atau misalnya punya karya buku atau ada tidak regulasi yang memungkinkan mahasiswa menolak tulisannya untuk diambil oleh dosen pembimbingnya misalnya adakah jaminan-jaminan itu di Indonesia nah teman-teman yang bisa melihat itu mungkin itu kalau dari saya jadi ideal atau tidak ideal teman-teman pasti tahu jawabannya adalah tidak ideal oke terima kasih Budya dari Bung Mugis ini ada tambahan Bung oke sedikit ya sekalian pertanyaan yang lain saya sudah baca juga menarik pertanyaan-pertanyaannya bisa sekalian saya oke silahkan karena semuanya soal yang terkait saya rasa hmm terutama soal publikasi menurut saya publikasi itu upaya meningkatkan publikasi itu adalah tujuan yang baik tapi bagaimana mencapai tujuan itu itu yang yang patut dipikirkan dengan dengan apa namanya hati-hati dengan menganalisis apa problem dasar mengapa publikasi di Indonesia itu rendah dan kurang berkualitas problem dasarnya itu yang harus dianalisis dengan cermat tidak sekedar membuat kebijakan yang tidak nyambung dengan persoalan dasarnya tadi kan persoalan dasarnya adalah birokratisasi kampus ada kampus dijadikan sekedar alat kekuasaan dan seterusnya dalam situasi begitu kampus hanya menjadi institusi birokrasi dosen itu adalah birokrat atau pegawai negeri bukan sebagai akademisi jadi sejak awal kita tidak tidak bekerja dalam satu lingkungan yang kita dididik dan mendidik diri kita atau terbiasa dengan lingkungan akademik lingkungan akademik itu ya kita ya 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 bekerja dengan keras melakukan penelitian dan menulis dan mempublikasi untuk 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 menghasilkan pengetahuan yang mencerahkan pada publik dan dan tadi mengontrol kekuasaan bukannya melegitimasi atau menjustifikasi penguasa nah cara-cara masalahnya cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam dalam mencapai tujuan meningkatkan publikasi seperti yang saya kemukakan di awal tadi itu gak gak nyambung diantara yang tadi mewajibkan mahasiswa menulis ya kan padahal gak ada tuh tradisi tradisi menulis yang baik di kalangan mahasiswa S1, S2, S3 saya lihat di kampus-kampus di berbagai kampus ya termasuk kampus-kampus besar itu gak gak cukup menjamin kualitas bahkan dosennya sendiri pun gak bisa menulis gimana bisa mengajarkan mahasiswa menulis dengan baik jadi karya akademiknya yang dihasilkan dari mahasiswa dari dosen juga gak berkualitas dosennya aja gak bisa nulis gimana mengajarkan mahasiswa bisa nulis dengan baik yang kedua cara yang dilakukan adalah mendompleng mahasiswa tadi disebut lalu bikin jurnal sendiri kebijakan bukannya mendorong agar kita membangun budaya dan iklim akademik yang bisa menopang agar kita tidak lagi menjadi pegawai negeri tetapi menjadi seorang akademisi tetapi justru mendorong untuk apa namanya bikin jurnal sendiri gitu ya memang jelas akan tercapai outputnya adalah akan banyak kalau kita bikin jurnal sendiri kita nulis lalu kita terbitin di jurnal kita ya tentu akan banyak hasilnya publikasinya itu kan bukan 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 gak mencapai tujuan yang sebenarnya gitu ya kan kemudian orang padahalnya berlomba-lomba mengirimkan ke jurnal predator lalu ada juga plagiarisme yang tidak dianggap sebagai sesuatu yang memalukan atau mencederai etika akademik apa sebenarnya persoalan-persoalan ini kenapa kok yang dimunculkan adalah cara-cara instan saya melihatnya sebenarnya termasuk nanti ya nyambung ke soalkum dan lain sebagainya terus soalan dasar yang dihadapi dosen adalah selain dia sebagai pegawai dia itu dosen itu kesejahteraannya sangat rendah ya kan dia bahkan banyakan dosen juga juga apa namanya gajinya itu di bawah UMR dia rendah gaji pokoknya di bawah UMR ya kalau bisa dapat sertifikasi sertifikasi itu juga sesuatu yang gak ada hubungannya dengan dunia akademik sebenarnya dan ya lebih berkaitan dengan gimana menjadi birokrat yang baik gitu masa kan gak menunjang mendidik dosen menjadi seorang akademisi yang baik intinya begitu dan kejahatan yang rendah dengan kejahatan yang rendah untuk bisa survive itu kan kita harus mencari-cari cara untuk untuk bisa dapat tambahan insentif nah cara-cara instan itu itu yang disediakan oleh kementerian oleh oleh apa kementerian pendidikan itu disambut dengan baik oleh dosen yang kejahatan yang rendah dan gak punya tradisi akademik yang baik tadi kenapa? ya karena itu bisa memberi insentif satu hukum yang kedua insentif uang bisa dapat tambahan apa pemasukan gitu karena dengan menulis nanti ada insentif di beberapa kabus kan beri insentif gitu padahal tulisan juga tidak berkualitas nah jadi apa cara-cara instan itu disambut oleh oleh dosen yang tidak berkualitas juga tadi kan kemudian segedar untuk mencari kum uang dan kum untuk mencari jabatan struktural dan apa naik pangkat eksploitasi juga membenarkan eksploitasi terhadap mahasiswa tadi misalnya dengan dompeng mahasiswa dan juga mengeksploitasi juniornya ya makanya di kampus itu di kampus itu sangat dimana-mana termasuk di kampus-kampus besar itu kita sangat bisa lihat budaya feudalisme itu yang sangat kental di kampus ini diantaranya adalah problem yang mendasar budaya feudalisme itu juga secara tidak langsung itu mempengaruhi kita gak bisa bekerja feudalisme ini ini bertolak belakang dengan tradisi akademik tradisi akademik itu dibangun berdasarkan prinsip kolegialitas kita semua setara meskipun orang lain lebih senior dari kita atau kita lebih senior dari yang lain kita itu kolegial setara yang yang membedakan adalah kualitas pengetahuan yang kita produksi yang membedakan kualitas satu sama yang lain adalah ya ini pengetahuan yang kita produksi bukan dari senioritas bukan dari kedudukan bukan dari jabatan dan sebagainya dalam dunia akademik mahasiswa sekalipun itu bahkan itu kolegial setara dengan seorang profesor dan ber punya hak dan kedudukan yang sama dengan yang lain untuk mengkritik profesor mempersoalkan pendapat-pendapat profesor dan itu biasa dalam dunia akademik itu kan tidak diajarkan dengan artinya iklim atau budaya feodal itu semua tidak dimungkinkan tidak ada cara berpikir kritis diajarkan di kampus-kampus bahkan mahasiswa kalau mengkritik dosen dosennya cenderung akan tersinggung bukannya mendorong agar mahasiswa mengkritik dosen karena membiasakan mengkritik satu sama lain itu kan sebenarnya adalah awal dari kita membangun budaya kolegial dalam dunia kampus mahasiswa dosen dosen junior dosen senior dosen tetap tidak tetap itu semua sebenarnya separah yang membedakan adalah pengetahuan yang diproduksi itu tidak dibentuk peraturan-peraturan pemerintah tidak membentuk tapi justru terus melegitimasi feudalisme nah kemudian ini nyambung ke pertanyaan soal kode etik publikasi ada gak sih kode etik publikasi tadi ada yang menanyakan soal itu tidak ada kode etik publikasi itu ditentukan oleh peer review peer review yang ketat bagaimana bisa menghasilkan publikasi yang berkualitas itu harus direview oleh sejawat oleh akademisi di bidang yang sama yang kita tidak mengetahui siapa yang mereview itu dengan begitu sebenarnya kualitasnya terjamin proses ujian skripsi ujian tesis ujian disertasi itu sebenarnya adalah bagian dari proses menguji bagaimana karya ilmiah itu apa namanya memenuhi kaedah-kaedah akademik yang ketat tapi dalam jurnal publikasi itu direpresentasikan dimanifestasikan dalam proses review yang ketat dalam produksi dalam produksi karya ilmiah dalam ilmu sosial prosesnya bisa memakan waktu yang panjang satu tahun bahkan dua tahun dua tahun bahkan tiga tahun saya pengalaman tiga tahun proses review membuat satu karya tulisan jurnal di satu di satu artikel di satu jurnal yang yang kredibel yang kredibel itu artinya adalah dia ada proses review yang ketat yang dia sangat menjaga etika akademik jadi enggak sembarangan bisa mempublikasi tapi diuji oleh berbagai ahli pengujian proses pengujian ini itu yang disebut sebagai peer review dan ini semua proses yang dilakukan secara gratis kita submit naskah gratis direview diuji disitu sampai bertahun-tahun itu enggak mudah tapi kalau yang ditempuh oleh orang-orang dengan jurnal predator mereka bisa hanya dalam waktu satu bulan langsung terbit dalam tiga bulan langsung diterima enggak mungkin gimana apa ada proses review kalau dalam satu bulan tiga bulan langsung terbit mana ada dewan penguji atau ahli yang bisa menguji membaca dalam satu minggu kemudian menyatakan oh ini sudah oke sudah tulisannya enggak berkualitas jadi peer review peer review itu akan menentukan kualitas jurnal kemudian bagaimana menentukan kualitas jurnal yang menentukan kualitas jurnal adalah komunitas akademik gitu ya gimana kita ada di kampus kalau enggak ada komunitas akademik itu banyak menulis di jurnal predator dan mereka tetap diberikan karena enggak ada komunitas akademik yang mengontrol ini jurnal layak dinilai diberi kredit atau tidak tulisan di jurnal ini layak diberi kredit atau tidak ya karena tidak ada komunitas akademik yang menopang itu dan kebijakan pemerintah itu tidak memungkinkan atau tidak mengarah pada dihasilkannya atau dibentuknya perkuatnya komunitas akademik peer review dan lain sebagainya malah lagi di mahasiswa dualisme dan lain sebagainya itu problemnya sangat kompleks sebenarnya jadi tujuan publikasi memperbanyak publikasi itu baik tetapi cara yang ditempuh itu yang selama ini ada ya itu enggak nyambung dengan persoalan dasar mengapa muncul publikasi yang rendah dan tidak berkualitas di Indonesia saya kira itu oke terima kasih Bung Mugis nah itu ya teman-teman Bung Anggar mungkin tanggapan dari Bung Mugis dan Budia sudah menjawab juga itu pertanyaan-pertanyaan yang lain dari kawan Sabrina dan Isna Kusuma contohnya di kolom chat terus kemudian terkait kode etik publikasi itu juga tadi yang sudah dijawab oleh Bung Mugis nah mungkin dari teman-teman oh ini ada Amrullah Nur ini yang Raijain halo Amrullah Nur mungkin ada pertanyaan atau mau menanggapi baik terima kasih kawan-kawan didengar Bang oke dengar sangat menarik tadi pemaparan dari kedua pemateri jadi langsung saja jadi akhir-akhir ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang diberikan kepada mahasiswa contohnya saja pembuatan PKM penelitian apa dan sebagainya yang saya ingin tanyakan disini menurut analisa dari kedua pemateri outputnya sebenarnya untuk kampus dan akreditasi ini seperti apa apakah ada output tersendiri untuk mahasiswa yang buat ini PKM atau bagaimana terima kasih seperti itu oke terima kasih Bung Amrullah mungkin bisa langsung ditanggepi dari Budia silahkan Bu ya terima kasih jadi memang menarik tadi ya banyak sekali ya ini sebenarnya menunjukkan bahwa sebenarnya dunia akademi kita itu masalahnya mungkin yang dituliskan di monografi itu hanya sepersekian begitu ya dari kompleksnya permasalahan yang ada dan dan saya baru tahu tadi ada salah satu chat dari teman-teman juga gitu ya dan kita layak untuk mendiskusikan ini mungkin nanti kan seri-seri diskusinya ada banyak gitu ya ini saya baru tahu kalau ada penelitian tapi kemudian judul skripsinya ini dari dosennya ini ini lebih parah lagi gitu ya berarti di situ ada kebebasan akademik yang sebenarnya juga dibatasi gitu ya kita gak punya passion kita gak punya keinginan untuk menulis itu kita tidak bisa memikirkan itu tapi karena pola apa ya grand design penelitian gitu ya kemudian akhirnya itu diturunkan pada skema penelitian universitas diturunkan lagi ke skema penelitian fakultas dan kemudian itu diturunkan ke peta penelitian dari dos profesor-profesor dan profesor-profesor ini membuat grand penelitian besar dimana kemudian mahasiswanya nanti yang mengerjakan ini mahasiswanya mengerjakan itu dan seterusnya dan semoga profesornya juga mengerjakan sesuatu gitu ya itu yang perlu kita pikirkan bersama juga itu juga menjadi permasalahan kalau menurut saya kebebasan akademiknya akan berkurang kemudian kalau untuk PKM saya pikir PKM itu sebenarnya meningkatkan kreativitas tapi lagi-lagi itu tidak muncul dari bagaimana keminatan mahasiswa itu dalam menyelesaikan atau dalam dalam memunculkan jadi program kreativitas mahasiswa gitu ya saya juga sering sekali mendorong mahasiswa untuk istilahnya untuk meneliti begitu ya kalau di dalam lingkungan hukum itu biasanya mereka dipaksakan untuk tidak hanya bicara soal hukum saja tapi juga harus bicara tentang fenomena-fenomena yang lain bahkan kemudian orang hukum mereka harus memproduksi makanan tertentu dan seterusnya ini sebenarnya salah satu bentuk peningkatan keterampilan begitu ya dan menurut saya sebenarnya senyampang teman-teman itu melakukan atau mengkreativitaskan itu secara baik itu menjadi tidak masalah tapi di BKM itu lagi-lagi sama dengan penelitian yang dilakukan di dosen itu coba teman-teman cek itu disitu manipulasinya juga terjadi ketika kemudian teman-teman mulai memberikan laporan pertanggungjawaban itu juga demikian jadi laporan pertanggungjawabnya saya yakin sangat fiktif sekali karena kalau benar kalau jujur begitu ya kalau laporan keuangan itu justru jujur dan teman-teman mengeluarkan sesuai dengan apa yang teman-teman keluarkan itu justru tidak diakui di sistem kenapa kemudian ternyata kementerian justru mengajarkan kita memanipulasi atau membuat data-data yang yang sebenarnya kita tidak melakukan itu akhirnya itu bisa bisa berpengaruh pada substansi penelitian tentu saja itu dan terkait dengan tadi saya juga melihat tentang kampus merdeka ini saya juga melihat ada pergeseran begitu ya jadi kampus merdeka itu sebenarnya kalau di lingkungan sekolah itu kita melihatnya sama dengan zonasi jadi sudah tidak ada sekolah-sekolah favorit tapi kemudian semua jadi sama nah yang menjadi soal adalah lingkungan universitas itu unik spesifik dan bisa jadi satu universitas itu berbeda dengan universitas yang lain berbeda dengan mungkin sekolah ya tapi mungkin kita harus perdebatkan itu lebih lanjut tapi yang jelas bahwa universitas itu dia unik jadi ketika kemudian itu distandarisasikan kemudian semuanya harus sama itu kita bisa bayangkan nanti betapa carut-marutnya pendidikan kita begitu ya dan mahasiswa itu tidak akan menerima pendidikan itu dalam satu rangkaian yang utuh tapi karena setiap universitas itu dia kan punya punya visi misi sendiri membentuk lulusan seperti apa gitu ya bagi saya ketika kemudian semana saja itu justru akan mendistract lulusan-lulusan itu gitu ya jadi kemudian karakter-karakter lulusan itu akan menjadi berbeda tapi mungkin itu agak ya mungkin kita harus ada riset dulu mengenai hal itu tapi mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan mungkin itu Mas Amir oke terima kasih Bu gimana ada tanggapan lain dari kawan-kawan atau dari Bung Mugis ada tanggapan Bung ini banyak lagi pertanyaan-pertanyaan bagus-bagus ya ada muncul lagi pertanyaannya langsung respon ya oke semuanya jadi satu intinya soal reformasi perguruan tinggi apa yang perlu kita lakukan tapi sebelum itu saya mau singgung dulu ada yang ada yang bertanya soal hukum dan menulis di jurnal itu tidak murah seharusnya jurnal yang membayar nah menurut saya justru ya ini memang bagian dari kapitalisme jurnal jurnal itu apa namanya jurnal-jurnal yang mapan ya jurnal-jurnal yang bagus jurnal internasional ya itu mereka ada dalam satu sistem apa pengelolaan atau manajemen dari satu industri publikasi seperti Taylor & Francis ya kemudian Elsevier Elsevier itu yang menghasilkan Skopus selalu ada lagi apa ya saya lupa yang yang punya jurnal nature itu macam-macam itu industri publikasi yang mapan yaitu bagian dari kapitalisme dia tidak membayar kita sebagai penulis dan kita juga sebenarnya tidak membayar gitu sebagai jurnal yang berkualitas tidak menuntut penulis untuk membayar ketika mensubmit artikel kita diminta untuk membayar hanya jika kita ini yang jurnal berkualitas ya hanya jika kita menghendaki artikel kita menjadi artikel yang open access ya kalau kita mau artikel kita open access terbuka bagi semua orang setelah dipublikasi maka kita harus membayar membayarnya bisanya sekitar 3 juta saya gak pernah memilih opsi itu karena ya ngapain harus bayar gitu sementara kalau kita gak bayar ya tentu institusi kita harus berlangganan untuk bisa mengakses artikel yang dipublikasikan itu bagian dari kapitalisme pengetahuan ya yang diproduksi oleh oleh industri publisher gitu produsen pengetahuan tapi tapi jurnal yang berkualitas sekalipun dalam sistem kapitalisme itu dia tidak menuntut kita untuk membayar ya kemudian tentu saja mereka tidak akan membayar kita gak mungkin gak mungkin karena disini tadi ada pertanyaan apakah mungkin jurnal membayar kita karena kita melakukan penelitian sudah susah-susah enggak enggak ada karena karena justru lagi-lagi ya kerja akademik itu sebenarnya adalah kerja kerja yang voluntary sebenarnya kita dibayarnya sebenarnya kita di kampus gitu begitu kita mempublikasi itu adalah bagian dari pengabdian sebenarnya makanya heran juga di Indonesia itu tridharma pengabdian dipisah dengan publikasi itu jadi repot namanya pengabdian itu kan bagaimana sih definisi negara pengabdian adalah ya mengabdi kepada negara melayani negara menjustifikasi kepentingan-kepentingan negara itu gak benar saya sih gak setuju dengan itu ya tapi publikasi itu kan sebenarnya dengan mempublikasi kita kan bagian juga berupaya untuk memberikan pencerahan kepada publik dan itu bisa dipaknai sebagai sebagai apa namanya bentuk pengabdian kepada kepada masyarakat seharusnya bukan negara yang sering dipolitisasi oleh para politisi gitu untuk kepentingan mereka sesaat mereka gitu nah apa namanya itu ya yang terkait publikasi tadi jadi lalu ada tambahan lagi ini sekalian saya sambung juga kasus plagiasi masih menjamur ya plagiasi tadi bagian dari jalan pintas karena gak ada komunitas akademik yang kuat gak ada tradisi akademik yang kuat gak ada tradisi berpikir secara akademik bahwa kita bekerja di kampus itu adalah menjadi akademisi bukan sebagai dosen bukan sebagai pengabdi bukan sebagai pengabdi negara tapi sebagai pengabdi kebenaran sebenarnya kita ini pengabdi kepentingan publik bukan pada pengabdi penguasa tapi yang dibentuk dalam institusi perguruan tinggi di Indonesia kita adalah sebagai pengabdi penguasa gitu kan bagaimana melakukan reformasi kalau saya sih apa namanya ya kita mesti mesti mengidentifikasi persoalan fundamental dari problem kampus atau manajemen kampus di Indonesia terlebih dahulu ya tadi beberapa kita sudah identifikasi tentu ini perlu kajian yang sangat sangat mendalam gitu apa namanya sementara ini sih karena kalau saya ya karena problemnya adalah kampus di Indonesia itu tidak otonom maka jalan keluarnya adalah bagaimana membentuk Indonesia apa namanya kampus-kampus di Indonesia menjadi kampus yang otonom otonom bukan dalam pengertian seperti yang dimaknai oleh kepentingan pasar ya seperti BHMN itu kan sebenarnya produk dari otonomi otonomi kampus kan tapi otonom yang dimaksud disini adalah ya ya benar-benar berdiri sebagai institusi pendidikan yang berjarak dari kekuasaan dan pasar dan bisa apa namanya apa membangun integritas akademik di dalamnya gitu untuk memproduksi pengetahuan dan produksi pengetahuan untuk kepentingan publik untuk mencari kebenaran dan seterusnya kira-kira itu ya prinsip dasar reformasinya bagaimana bentuknya wujudnya diantaranya kita bisa termati apa yang membuat kampus tidak otonom satu misalnya adalah ada kebijakan menteri 35% itu bikin kampus tidak otonom kemudian dosen adalah ASN itu tidak otonom itu bikin kampus menjadi tidak otonom kemudian ada kebijakan-kebijakan menteri yang sangat interventif terhadap pengelolaan kampus itu sangat tidak otonom sangat membuat kampus tidak otonom kemudian ada kebijakan-kebijakan yang memlegitimasi feudalisme penggunaan jalan pitas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu itu sesuatu yang sangat yang membuat kampus pengelolaan kampus menjadi sangat buruk dan saya kira persoalan-persoalan itu yang harus diatasi misalnya berarti menuntut pencabutan menuntut penghapusan 35% suara menteri dalam menentukan rektor kemudian menuntut penghapusan agar dosen tidak lagi menjadi ASN tapi harus menjadi pegawai kampus itu sendiri yang punya kewenangan sendiri mengelola kehidupan kampus mengelola etika akademik dalam menegakkan integritas akademik termasuk menentukan bagaimana kalau psikitas akademika melakukan pelanggaran etika akademik atau kejahatan yang lainnya dan seterusnya dan termasuk menentukan membangun komunitas akademik di dalam kampus termasuk antar kampus dan menentukan jurnal ini predator atau tidak itu termasuk salah satu fungsi komunitas akademik tadi itu itu yang saya reformasi yang dilakukan caranya secara sederhana begitu jadi mengantitesakan dari problem fundamental yang mengakibatkan banyak masalah di kampus saya kira itu oke terima kasih Bung Mugis dan Budia menarik ada ada yang belum terjawab sepertinya Mas Amir oke boleh ya saya nambah sebentar ya ya boleh jadi tadi sudah beberapa dijawab oleh Mas Mugis seperti bagaimana menanamkan benih keberanian yang luhur keikhlasan hati kesetiaan dan kecintaan terhadap yang benar ya yang jelas teman-teman harus mulai berpikir dengan akal sehat dan juga berpikir dengan Budi Nurani yang 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 benar gitu artinya Budi Nurani itu adalah pencerminan terbatas dari sifat Tuhan jadi itu ada dalam hati kecil kita dan hati kecil kita itu akan sangat mudah untuk menilai sesuatu itu benar atau tidak dan itu kemudian dibantu oleh akal sehat kita dengan begitu teman-teman akan berani untuk menyatakan kebenaran itu dan ketika teman-teman berani menyatakan kebenaran itu bagaimanapun juga maka teman-teman sudah berjalan di konteks teman-teman sebagai intelektual jadi intelektual itu bukan dosen bukan mahasiswa tapi adalah manusia artinya bisa siapa saja tadi sudah disampaikan juga dan kenapa kok plagiasi tetap ada nah ini mungkin teman-teman UGM juga harus bertanya kepada rektor apa tindak lanjut dari kasus UNES gitu ya karena bagaimanapun juga produk dari disertasi S3 gitu ya itu diproduksi oleh diproduksi atau dimunculkan oleh keputusan rektor jadi harus dipertanyakan kenapa keputusan rektor itu kemudian membuat keputusan bahwa tidak ada plagiasi dalam kasus FR gitu ya dan ketika kemudian tidak ada upaya pun dari kementerian pendidikan dan kebudayaan maka berarti itu akan membiarkan sesuatu yang buruk itu tetap menjadi penyakit di dalam masyarakat atau dalam dunia pendidikan kita jadi ada upaya-upaya pembiaran itu dan kita memang harus menakih kalau kita mau membersihkan dunia pendidikan kita kita harus menakih dan kita harus siapapun untuk mengevaluasi diri dan disini saya juga masih belajar dan saya pikir teman-teman mari kita belajar bareng untuk membuat dunia akademi kita menjadi lebih baik semoga semua sudah terjawab ya karena saya pikir teman-teman sangat kreatif sekali untuk menanyakan banyak hal gitu ya disini termasuk bagaimana sih solusi efektif untuk keluar dari lingkaran setan gitu ya ya harus memulai harus memulai menyatakan bahwa ini adalah ini adalah lingkaran setan gitu ya kita harus bicara bahwa ini adalah lingkaran setan dan kita harus keluar kita harus mencari titik untuk keluar artinya apa kita jangan menjadi orang kebanyakan yang mengamini itu dan membiarkan itu kemudian berlarut-larut begitu saja jadi mungkin itu motivasi buat teman-teman untuk selalu kritis dan selalu membuat perubahan sekecil apapun di lingkungan sekecil teman-teman cukup bu cukup makasih ya mas Amir oke terima kasih bu oke ya mungkin berbagai pertanyaan yang dilontarkan teman-teman di kolom chat yang begitu banyak udah dicoba gitu untuk untuk ditanggapi oleh kedua pemanti kita dengan mengkaitkannya satu sama lain dan mungkin cukup ya untuk diskusi kita pada malam kali ini karena memang sekarang sudah jam 9 lebih dan saya lihat sudah pada jenuh gitu memang dengan waktu yang terbatas sebenarnya diskusi semacam ini belum cukup gitu untuk menyual plagiasi kapitalisasi ilmu pengetahuan dan agreditasi itu juga jadi harapannya diskusi ini menambah wawasan kita dan memanti kita semua untuk penasaran mendalami permasalahan ini lebih lanjut di luar diskusi ini nah terima kasih kepada kedua pemanti kita malam kali ini Bung Mugis dan Budia yang telah memantik dan memaparkan materi pada serial diskusi kolaborasi yang pertama ini terima kasih Bung Mugis dan Budia Al-Uyun terima kasih juga kepada penyelenggara diskusi Noda Hitam Pendidikan Indonesia Social Movement Institute MAP Corner Lingkar Diskusi Publik UNY dan BPPM Balai Rung UGM dan kepada semuanya saja peserta diskusi yang sudah hadir terima kasih saya selaku moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan sekali lagi ke depan insya Allah ada tema-tema diskusi lain yang diangkat setelah ini kita akan mendiskusikan tentang manufakturisasi kurikulum dan depolitisasi mahasiswa kemudian kebisuan kampus dan represi akademi komodifikasi riset dan kampus korporatif dan terakhir pekerja akademik eksploitatif dan patron klien nah itu diskusi-diskusi yang menarik yang akan kita diskusikan ke depan itu insya Allah setiap selasa malam yang akan hadir jadi sampai jumpa pada seri diskusi noda hitam pendidikan tinggi Indonesia yang akan datang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam orang terima kasih keren kritis terus mbak Turnuan mas Bugis sampai jumpa mari mbak Dia mohon saudaya nak terima kasih semua